Ya seorang itu berbuat sesuatu Asalnya untuk Allah Bukan untuk orang yang dia berbuat baik Jadi kalau orang yang dia Perlakukan baik Membalasnya tidak seperti yang diharapkan Itu tidak akan bermasalah bagi dia sama sekali Sebab dia mencari pahala bukan dari orang itu Dari siapa dia cari? Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya makanya dari pentingnya ya Kenapa persaudaran itu Harus dibangun di atas dasar Keikhlasan Iya Kemudian yang kedua Dari hak persaudaraan Dan ini juga sumber penting Pada persaudaraan tersebut Bahwa persaudaraan itu Kepada saudara kita Kita maksimal di dalam Membantunya Itu namanya ta'awun I'ana Iya I'ana Allah subhanahu wa ta'ala Telah berfirman Wa ta'awan wa ala albiri wa taqwa Wa la ta'awan wa ala al-ithmi wa l-udwan Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakuan Dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan Permusuhan Dan Rasulullah s.a.w bersabda Allahu fi'aunil abdi Wallahu fi'aunil abdi Ma kanal abdu fi'auni akhi Allah akan selalu membantu seorang hamba Sepanjang hamba ini Membantu saudaranya Sepanjang hamba ini Membantu saudaranya Iya Maka Dari hak Seorang saudara Seorang muslim Kita bantu pada Apa yang Dia perlukan Ya makanya kalau dia wafat Kita antar jenazahnya Itu Itu haknya Apa minta Dia minta nasihat Maka Kita beri nasihat Ya Dia minta Kita berlaku tulus Kepadanya Kita beri ketulusan Itu apabila terjadi pada Umat islam ini Maka Itu akan membangun Tali persaudaran dengan sangat kuat Maka para sahabat itu Dikatakan sifat mereka dari Kalangan Lansar ini Wai'uthiruna ala anfusihim Walauka nabihim khasasah Mereka itu lebih Mendahulukan saudaranya Bahkan diatas diri-dirinya sendiri Padahal mereka ada Kesusahan Padahal mereka sendiri Ada kesusahan Ya karena Memang Mereka melihat Persaudaran ini Bukan hal yang Merugikan dia Oh ini kalau saya Berbuat baik kepada Saudara saya Tabungan saya jadi berkurang Oh kalau saya Berlaku Seperti ini Kepada saudara saya Apa namanya Harta saya akan Menjadi Sedikit Dia tidak berpikir seperti itu Dia berpikir Bahwa ketika dia berbuat baik Kepada saudaranya Itu artinya Hakikatnya Dia berbuat baik untuk dirinya sendiri In ahsantum Apa namanya Ahsantum li'amfusikum Wa in asa'atum falaha Ya siapa Kalau kalian berbuat baik Untuk Maka kalian artinya Berbuat baik untuk diri kalian sendiri Berbuat baik untuk Diri kalian sendiri Dan kalau kalian Berbuat buruk Kalian sendiri Akan menanggungnya Jadi perbuatan baik itu Jangan selalu Kita lihat Bahwa ini Akan merugikan kita Tapi pada hakikatnya Itu keuntungan Untuk kita sendiri Kebaikan untuk kita Itu sudut-sudut Kita melihatnya ya Pada Hal-hal yang terkait Dengan persaudaraan Maksudnya Nabi itu pernah bilang Al-Mu'min Girun Kerim Seorang mu'min itu Gir Atau artinya Girun Girun itu Gimana ya Terlalu baik begitu Kadang dia ditipu Karena dia terlalu baik Terlalu dermawan Ya Jelas ya Dia tahu ini Kalau saya datang ke sana Si Pulan ini Ya Dia tidak ada duit pun Kalau saya Nangis-nangis depannya Pasti dia carikan Dia beri saya Dia sudah tahu Gayanya ini Itu mu'min itu Mu'min itu Girun Kerim Kadang dia sudah tahu Ini orang sudah pernah Berbuat begini kepada dia Berbuat begini kepada dia Tapi hatinya itu Selalu dermawan Ya Sudah ketemu orang Dia sudah senyum Sudah selai Kayak seakan-akan Tidak ada masalah Sebelumnya Itu Bagus itu Itu Sifat seorang mu'min Sifat seorang mu'min Karena pada dasarnya Dia berpikir Berbuat Apa yang dia telah lakukan Itu untuk dirinya sendiri Makanya ketika manusia Berbuat yang tidak baik Terhadap dirinya Maka itu Tidak terlalu Bermasalah di hatinya Tidak terlalu bermasalah Di hatinya Maka dasarnya Seorang itu Ketika dia Apa namanya Eh Ingin menjaga Dari uhuwa Maka dia harus Mengedebankan Pada uhuwa itu Dia memberikan Sesuatu Membantu Mengedebankan Apa yang bisa dia berikan Iya Bukan dia menunggu Diberi Bukan dia menunggu Diberi Tapi dia gemar Memberikan manfaat Kepada orang Yaitulah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Orang yang paling Dermawan dengan Kebaikan Iya Apa saja yang Beliau Miliki Beliau berusaha Untuk memberikannya Berusaha untuk Memberikannya Sampai di dalam Ilmu saya Itu luar biasa Nabi itu Dermawannya Sahabat tidak Minta diajari saya Nabi mengajari mereka Iya Tidak bertanya saya Nabi memberikan ilmu Ada yang bertanya Satu pembahasan Nabi beri jawaban Pertanyaannya yang Dia tanyakan Ditambah lagi Hal yang lain Yang membantu dia Itu Dalam Jawaban saja Ada namanya Judun bilail Orang yang Dermawan dengan Apa Dengan ilmu Karena itu Kadang sebagian Ulama itu Ada yang Membahas Pembahasan ilmu Dia ditanya singkat Tapi jawabannya Panjang Jawabannya panjang Bukan dia Tidak bisa menjawab Pendek Tapi dia jawab Panjang Sengaja Karena dia ingin Dermawan dengan Apa Dengan ilmu Ya tapi Namanya Alim Seorang ulama Dia itu Menggunakan Atau menjawab Atau memberikan Dari ilmu Pada tempatnya Sesuai dengan Kondisi yang diperlukan Kondisi yang diperlukan Jadi itu luar biasa Ketika jiwa itu Senang berbagi Senang berberi Memberi Maka dia Berusaha Untuk memberi Apa yang terbaik Iya Dunia ini Tempat Kita hidup Sementara Kita semua Akan meninggalkannya Dan Rumah kita Yang abadi Itu di akhirat Itu rumah kita Yang abadi Dan kita Mencari Sesuatu Di Apa namanya Di dunia ini Hal yang Dengannya Kita bisa berbahagia Ketika menghadap Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu salah satunya Dibab persaudaraan Salah satunya Dibab persaudaraan Ya kita Semua tahu ya Bahwa Penduduk sorga itu Di hari kiamat Dikatakan kepada mereka Apa Masuklah kalian Kedalam sorga Dengan penuh Keselamatan Penuh keamanan Iya Kemudian dikatakan Dan kami Cabut dari Dada-dada mereka Dari gil Dari penyakit Dengki Dihilangkan semua itu Dari hati mereka Dan mereka menjadi Ikhwanan Orang-orang yang bersaudara Di atas dipan-dipan Salim berhadapan Nah itu Persaudaraan Di dunia itu Itu membawa Kepada seorang itu Bersaudara Sama-sama menikmati Keindahan Negeri akhirat Itu yang dia cari Itu yang diharapkan Baik Kemudian yang ke Yang ketiga Dari hak persaudaraan Persaudaraan itu Artinya Seseorang menjaga Kehormatan Saudaranya Dia memelihara Dari kehormatan Apa? Kehormatan Saudaranya Iya Dan ini Hak yang sangat Agung Dari hak Persaudaraan Iya Baik Dan ini Maksudnya Persaudaraan yang Hakiki Banyak Ditelantarkan Oleh orang-orang Bahkan Kadang Sebagian manusia Dia gak tahu Bahwa persaudaraan itu Seperti itu Asalnya Ya seorang itu Kalau dia bersaudara Dia berusaha Ketika dia berbicara Sesuatu Itu bukan hal yang Melanggar Dan menginjak-injak Kehormatan Saudaranya Jelas ya Itu tampak Dari perbuatannya Tambah dari Perbuatannya Misalnya Saudaranya Keliru Keliru Dia nasihati Dengan cara yang membuat Dia apa Senang menerima Nasihat Iya Ada orang Salah Benar dia salah Tapi dia Nggak terima teguran Karena caranya Nggak benar Caranya Berlebihan Caranya Yang Berlebihan Ada orang Yang salah Tapi Kesalahannya Dibiberkan Kepada orang lain Sebelum Dia apa Dia sendiri Tahu Apa Salahnya Jadi Hal-hal Yang seperti ini Itu Nggak menjaga Dari Kehormatan Saudara kita Iya Maka Dari hak Persaudaraan itu Adalah menjaga Dari Kehormatannya Makanya Dipilih Bahasa yang Bagus Ya Kalau Memang Perlu Untuk Di Di Perbaiki Maka Dengan memelihara Jangan sampai Melanggar dari Kehormatannya Ini ketentuan Pasti Dan tegas Dari Nabi S.A.W. Karena Nabi Pernah Berucap Di hajatul wada Dain dalam hadith Mutawatir Dinukil oleh Banyak orang sahabat Nabi S.A.W. bersabda Ala inna mu'alakum Wa a'radakum Alaikum haram Kahormati Yaumikum hadha Fi baladikum hadha Fi syahrikum hadha Ketahuilah Sesungguhnya Harta-harta kalian Kehormatan Kehormatan kalian Adalah haram Antara sesama kalian Terhormat Antara sesama kalian Nggak boleh saling Melanggar Iya Karena itu Nggak boleh dalam Persaudaraan itu Ada yang disebut Misalnya Pada ayat yang Di sural hujurat Salim mencela Mengolok Menggiba Itu kan Menginjak-injak Saudara namanya Bahkan Giba itu Dikatakan Memakan Daging Apa namanya Mayat saudara Dalam keadaan Dia sudah Sudah mati Iya Dibahasakan Seperti itu Ya pemakan Bangkai Bangkai saudaranya Lagi dia makan Bangkai saudaranya Itu Orang yang Karena ini Perbuatan Dianggap Sangat melanggar Sekat Iya Bertentangan Dengan Maka Menjaga Kehormatan Dari Saudaranya Kecuali Kecuali Kalau hal tersebut Ada Kaitannya Dengan Agama Maka Dia bicara Untuk Agama Jangan Kalaupun Dia singgung Kesalahan Orang lain Maka Kesalahan Tersebut Di dalam Batasan Dia menerangkan Yang Hak Sebagai Kewajibannya Beragama Iya Sebab Hak Allah Lebih Dahulukan Dari hak Seluruh Apa Seluruh Makhluk Ya Karena Itu Dari Dahulu Para Ulama Itu Membanta Orang-orang Yang Keliru Kalau Misalnya Ada Yang Di dalam Hadid Hafalannya Kurang Bagus Maka Si Alim Itu Bilang Ini Orang Seyul Jelek Hafalannya Karena Di Bahasa Itu Penting Dia Hafal Hadid Jelek Hafalannya Seakan-akan PD Sekal Dia Hafal Hadid Ternyata Banyak Salahnya Maka Yang Tahu Ini Perlu Mengingatkan Ini Hati-hati Dia Keliru Disini Ada Keliruan Itu Hak Agama Namanya Gak Ada Masalah Hak Agama Itu Diidinkan Sama Kalau Kita Misalnya Datang Ke Pengadilan Ya Kan Datang Ke Pengadilan Atau Melapor Ke Polisi Membuat Laporan Pak Saya Ditolimi Oleh Sifulan Bagaimana Dia Mentolimi Kamu Wah Gak Bisa Pak Ini Masalahnya Saudara Aku Saya Gak Bisa Sebut Aib Ya Sudah Kalau Gitu Pulang Aja Jadi Melapor Maka Itu Hal-hal Yang Seperti Ini Diperkecualikan Hal-hal Yang Seperti Ini Diperkecualikan Tapi Ketika Diperkecualikan Itu Dilakukan Sesuai Dengan Kadarnya Sesuai Dengan Keperluan Tidak Boleh Berlebihan Di Situ Tidak Boleh Berlebihan Menjadi Masalah Ini Kalau Giba Namima Giba Itu Artinya Membicarakan Aib Orang Namima Dia Menukil Pembicaraan Seseorang Kepada Orang Lain Dengan Niat Mengadu Domba Itu Disebut Namima Ya Atau Dia Berucap Dolim Kepada Orang Berucap Dusta Ini Kalau Tersebar Ini Pasti Sebab Perpecahan Sebab Permusuhan Sebab Permusuhan Maka Mana-mana Ini Bertentangan Dengan Mana Persaudaraan Persaudaraan Itu Dibangun Di atas Mana Menjaga Kehormatan Menjaga Kehormatan Itu Dasar Penting Di dalam Persaudaraan Harus Dijaga Dari Apa Dari Kehormatan Saudara Kita Iya Kemudian Dari Hak Persaudaraan Ini Juga Sumbernya Adalah Kita Memberi Saudara Kita Itu Dari Pengajaran Apa Yang Dia Perlukan Untuk Kebaikan Dunia Dan Akhirat Bahkan Itu Mungkin Dari Hak Persaudaraan Yang Sangat Besar Sekali Iya Ilmu Ilmu Ini Hal Yang Mengikat Antara Umat Islam Sebagaimana Ilmu Itu Kata Kata Sebagian Ulama Kita Nasab Bin Ahli Dia Adalah Nasab Antara Orang Yang Belajar Jadi Begitu Dia Masuk Belajar Ilmu Itu Sekarang Dia Sama Nasab Masuk Dalam Nasab Yang Sama Dia Tahu Asal Usulnya Kamu Belajar Dimana Ketumunya Sama Nanti Ujungnya Gurunya Sama Sumber Muara Ilmunya Sama Makanya Dikatakan Ilmu Itu Nasab Antara Orang Yang Menuntutnya Karena Ilmu Itu Nasab Orang Senasab Harusnya Dalam Membahasan Ilmu Itu Membuat Persaudaraannya Lebih Erat Lebih Dekat Karena Sama Sama Menghendaki Kebaikan Iya Namun Kadang Syaitan Itu Masuk Dalam Fenomena Seperti Itu Sehingga Kadang Kita Ketemukan Kadang Sebagian Majlis Ta'lim Apa Namanya Sakan Akan Dia Harus Pisah Dengan Majlis Yang Lainya Padahal Semuanya Menganggap Dirinya Belajar Al-Quran Dan Sunnah Juga Ini Menjadi Repot Karena Ilmunya Di dalam Ilmu Yang Dipelajari Kadang Kita Kurang Mendetailkan Makna Ilmu Itu So Kalau Dia Pelajari Ilmu Yang Benar Dengan Ikhlas Maka Ilmu Itu Nasab Antara Penuntutnya Nasab Antara Penuntutnya Iya Jadi Perlu Diperhatikan Karena Saya Kadang Lihat Dari Fenomena Apa Namanya Majlis Majlis Ilmu Apalagi Kalau Majlis Majlis Ilmunya Dilakukan Bukan Di Masjid Itu Biasanya Potensi Ada Apa Namanya Jarak Antara Sebuah Majlis Ta'lim ini Ke Majlis Ta'lim Yang lainnya Kadang Memberi Jarak Yang Tidak Baik Antara Keduanya Tapi Masjid Itu Tempat Untuk Bersama Tempat Semuanya Bisa Datang Kesitu Iya Itu Indahnya Dan Kenapa Masjid Diletakkan Selain Dari Banyaknya Berkat Rahmat Dan Seterusnya Karena Memang Itu Adalah Sumber Yang Mempersatukan Iya Sumber Yang Mempersatukan Ada Majlis Ta'lim Di Selain Rumah Itu Boleh Saja Gak Ada Masjid Ya Dari Rumah Rumah Misalnya Boleh Saja Majlis Ta'lim Di Rumah Rumah Gak Apa Tapi Ingat Makna Dan Ruh Majlis Ta'lim Yang Ada Di Masjid Itu Ada Juga Di Rumah Rumah Itu Dijaga Dari Kebersamaan Dari Persaudaraan Dia Semangat Semua Orang Bisa Mendapat Hidayah Bukan Menjadi Sebab Antara Si A Dan Si B Antara Si Fulan Dan Al-Lan Ada Masalah Antara Si Fulana Dengan Al-Lana Terjadi Persaingan Ya Bukan Itu Maka Yang Dienginkan Tapi Bagaimana Dijaga Semuanya Bersama Dilihat Saudaranya Misalnya Mengajarkan Sunnah Dia Juga Mengajarkan Sunnah Maka Dia Syukuri Orang Yang Mengajarkan Sunnah Itu Makanya Kata Sufiyah Nath-Tawri Rahimah Allah Ta'ala Kalau Kamu Temukan Ada Seorang Ahli Sunnah Di Timur Bumi Sana Atau Di Barat Bumi Sampaikan Salam Saya Kepadanya Sampaikan Salam Saya Kepadanya Betapa Sedikitnya Ahli Sunnah Ini Dulu Di Sufiyah Nath-Tawri Ini Masih Dihitung Ke Tabi Tabiin Yang Paling Mudah Iya Atau Dia Setelah Tabiin Sedikit Sufiyah Nath-Tawri Masa Itu Masa Kemasan Masa Kemasan Karena Sebagian Ahli Hadid Di Bawah Beliau Satu Kali Duduk Hadir Di Majelis 20.000 Orang Hadir Di Majelis Tapi Bersama Dengan Itu Beliau Bilang Betapa Sedikitnya Ahli Sunnah Betapa Sedikitnya Ahli Sunnah Jadi Maksudnya Bahwa Kita memiliki Saudara Itu Nimat Yang Sangat Besar Nimat Yang Sangat Besar Apalagi Orang-orang Yang Mengenal Sunnah Karun Ya Kalau Ada Orang Yang Berada Di Atas Kebaikan Didukung Di Atas Kebaikan Tersebut Baik Nah Disitulah Pentingnya Ilmu Juga Sebab Ilmu Itu Itulah Yang Meluruskan Ketiga Ada Hal Yang Perlu Diluruskan Jelas ya Ya Bukan Artinya Persaudaraan Wah Ini Kita Saudara Saudara Saya Salah Jangan Ditegur Jangan Diingatkan Itu Tidak Benar Tersama Dengan Saudara Kita Sudah Mau Jatuh Di Jurang Oh Jangan Kita Persaudaraan Janganlah Kita Repotkan Dia Biarkan Dia Jatuh Di Jurang Kan Tidak Benar Seperti Itu Persaudaraan Itu Kalau Dia Mau Jatuh Di Jurang Kita Tarik Tangannya Ya Jelas ya Kalau Ada Orang Mau Bunuh Diri Kadang Dia Mau Jatuh Di Jurang Mau Bunuh Diri Itu Bukan Narik Lagi Ya Kadang Dia Harus Dipaksa Dilempar Ke sudut Lain Supaya Dia Selamat Ya Kan Supaya Dia Selamat Jangan Sampai Dia Mati Jatuh Kejuran Kadang Seperti Itu Di Dalam Persaudaraan Ada Tindakan Tindakan Ya Memang Dilakukan Ya Dokkirnya Mungkin Tidak Enak Tapi Hakikatnya Itu Dia Cinta Kepada Saudaranya Sampai 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 Sampai